Kalau beli makan di warteg ini adalah salah satu menu favorit aku gengs Olahan telur yang dimasak dengan bumbu pedas ini dimakan pakai nasi anget beneran nikmat dan mantep banget gengs Wah serius sih ini sih bikin ketagihan langsung aja koi ke resepnya Untuk satu resepnya disini aku pakai 5 butir telur Telurnya ini aku ceplok mata sapi kayak gini ya gengs Aku tambahin garam sedikit aja biar telurnya ada rasa asin Nah ini tinggal digoreng sampai kering kurang lebih tuh kayak gini Lanjut goreng telurnya lagi pokoknya aku pakai 5 butir telur ya guys yang diceplok mata sapi kayak gini Jangan lupa dikasih garam dan lanjut aku mau bikin bumbu halusnya Bumbu halus aku pakai 4 bawang merah, 4 bawang putih, cabai rawit, cabai merah keriting, dan kemiri Tadi aku tambahin sedikit air biar gampang halusinya Nah ini tinggal di blender sampai bumbunya halus Kalau bumbunya udah halus langsung aja kita tumis Dengan minyak yang sebelumnya udah dipanaskan ya guys Disini juga aku tambahin seperti 1 batang serai, daun salam, dan daun jeruk Bumbu halusnya ini tinggal ditumis sampai bener-bener harum dan matang ya guys Kalau udah matang baru kita tambahkan air kurang lebih 300 ml atau 1 gelas Untuk penambahan airnya gak usah terlalu banyak ya guys Ini cukup untuk merendam telur yang nanti kita akan masukkan Lanjut aku tambahkan bumbu seperti garam, gula, penyedap rasa Dan aku terakhir tambahin kecap manis biar warna kuahnya itu gak terlalu merah Untuk takaran bumbunya ini sesuai selera aja ya gengs Kalau udah baru kita masukin telur yang udah kita ceplok mata sapi tadi Nah ini telurnya udah masuk, kita tata telurnya sampai kerendam dengan air cabai ya gengs Kurang lebih tuh kayak gini Nah ini tinggal direbus sampai setengah airnya menyusut Kalau airnya udah menyusut kayak gini Terakhir aku tambahin potongan daun bawang yang lumayan banyak Supaya lebih sedap gitu gengs Aduk-aduk kembali, jangan lupa koreksi rasa Kalau kurang asin kalian bisa tambahin penyedap rasa atau garam Pokoknya sesuai selera aja Dan ini tinggal dimasak sampai daun bawangnya layu Wah ini sih baru aromanya aja udah kecium kemana-mana Serius aromanya seger dan pedasnya tuh kayaknya mantep banget deh Lauknya ini udah matang langsung aja kita sajikan dengan nasi hangat yang sudah aku siapkan sebelumnya Karena ini lauk kesukaanku jadi aku makannya 2 butir telur gengs Gak ketinggalan kuahnya juga gengs Seperti biasa kalau makan yang pedas-pedas Wajib nyetok nasi lap your life buat nemenin makan pedas Lanjut ke telur ceploknya guys Ini langsung aja gue kita hab Bismillahirrahmanirrahim Wah yang aku suka tuh rasa pedasnya tuh meresap langsung ke dalam telurnya gitu gengs Bumbunya juga gurih dan pedas Makan pake lauk kayak gini aja udah nikmat banget By the way ini lumayan pedas geng Baru makan 2 suap aja udah berasa pedasnya Tapi untung ada nasi lap your life buat nemenin makan pedas Karena kalau lagi kepedesan terus minum nasi lap your life Rasa pedasnya tuh langsung ilang guys Jadi bisa lanjut makan pedas lagi By the way ini juga bisa disebut dengan telur ceplok balado Aku tuh lebih suka telur ceplok seperti ini daripada telur yang bulet gitu gengs Nah ini kalian bisa lihat dong Bumbu sambelnya tuh bener-bener meresap ke dalam telurnya Jangan lupa guys nasinya juga ikut masuk biar lebih kenyang Oke semua aku mau lanjut makan siang dulu ya Semoga resep telur ceploknya ini bermanfaat Selamat mencoba dan semoga berhasil